Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Kontrak besar senilai 408,32 juta dolar diperoleh oleh PT. PAL Indonesia di ajang IDEX atau International Defense Exhibition and Conference tahun 2023 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Pameran industri pertahanan berkelas ini digelar tanggal 20-24 Februari 2023 Nilai ini adalah kontrak efektif, bukan sekedar MOU untuk pembangunan kapal perang jenis LPD dengan panjang 163 meter pesanan sahabat baik Indonesia, yaitu Uni Emirat Arab Dan kontrak ini adalah awal dari kerjasama strategis kedua negara kerjasama industri pertahanan skala besar antara Indonesia dengan salah satu negara Arab yang kaya raya yaitu Uni Emirat Arab Karir ekspor PT. PAL di pasar internasional diawali dengan pesanan dua unit kapal perang SSV atau strategic sea lift vessel untuk angkatan laut Filipina beberapa tahun yang lalu Negeri jiran utara kita itu ternyata puas banget dengan performansi kapal perang buatan Surabaya BRP Tarlac 601 yang sudah diserahkan tahun 2016 dan BRP Davo Delsur 602 setahun kemudian sudah pula menunjukkan kemampuan battle proven di pertempuran Marawi di Filipina Selatan yang sangat heroik itu pada tahun 2017 Kemudian Manila kembali memesan dua unit lagi saat ini sedang dalam proses pembangunan oleh SDM Insinyur dan teknisi perkapalan PT. PAL PT. PAL mendapat ilmu dan teknologi pembuatan kapal LPD dari Korea Selatan ketika order empat unit kapal perang Makassar kelas Dua unit dibuat di Korea Selatan yaitu KRI Makassar 590 dan KRI Surabaya 591 Dua unit terakhir yang dibangun di PT. PAL adalah KRI Banjarmasin 593 dan KRI Banda Aceh 594 Kemudian BUMN Industri Pertahanan Matra Laut ini mendapat pesanan lagi dari TNI AL untuk membangun LPD Makassar kelas yang kelima yaitu KRI Semarang 594 dan dua kapal rumah sakit yaitu KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan KRI Rajiman Widio Diningrat 992 Semua hasil karya besar ini karena limpahan rezeki dan karunia dari program strategis nasional yaitu minimum essential force TNI yang dimulai sejak tahun 2010 sampai sekarang Tidak itu saja dalam bingkai MEF PT. PAL juga sudah mendapat transfer teknologi dari DSME Korea Selatan dalam kerjasama pembuatan tiga kapal selam Nagapasa Kelas Dua kapal selam dibuat di Korea Selatan yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404 Kemudian kapal selam ketiga yaitu KRI Alukoro 405 dibuat di galangan kapal selam PT. PAL Surabaya Ketiganya sudah operasional Kemudian PT. PAL dengan Damensiel di Belanda sukses membangun dua kapal perang Laik Friget Marta Dinata Kelas yaitu KRI Raden Eddy Marta Dinata 331 dan KRI Igusti Ngurah Rai 332 Untuk kapal kombatan Little Bat Lethal alias Cabai Rawit PT. PAL sudah menyelesaikan pembangunan enam kapal cepat rudal atau KCR 60 meter sampah riklas Kedepan, pembuatan KCR akan diserahkan ke galangan kapal swasta nasional seperti PT. Lundin Banyuwangi Perusahaan ini terbukti sukses membangun KCR Trimarang dari Golok 688 dan Tank Boat Antasena Kesibukan PT. PAL saat ini dan kedepannya luar biasa untuk memenuhi pesanan pembuatan kapal perang Mendapat amanah dari Kementerian Pertahanan menjadi lead integrator untuk memodernisasi 41 kapal perang TNI AL bersama seluruh galangan kapal swasta nasional yang sudah teruji membangun kapal perang LSD KCR, KPC, BCM, dan KAL Saat ini PT. PAL mulai membangun dua unit kapal perang Striking Force terbesar Heavy Frigate Merah Putih kerjasama dengan Babcock Inggris Bersama dengan itu juga sedang bersiap membangun dua kapal perang SSV pesanan Filipina Sebagai informasi industri pertahanan pelat merah yang lain yaitu Pindang sejauh ini sudah memproduksi 400 panser ANOA Saat ini Pindad sedang menyelesaikan pembuatan tank Harimau dan sudah menyelesaikan produksi panser kanon BADAK Semuanya untuk memperkuat TNI Angkatan Dara Sementara itu PTDI sudah berjaya memproduksi pesawat CN-235 untuk militer Indonesia dan sudah mengekspor puluhan unit CN-235 ke berbagai negara Saat ini PTDI sedang mempersiapkan infrastruktur untuk proyek paling strategis kerjasama pengembangan teknologi pembuatan jet tempur KFX-EFX bersama Korea Selatan Puluhan tenaga ahli Indonesia sudah sejak lama menimpa teknologi KFX-EFX di Korea Selatan termasuk dua pilot yang saat ini sedang mempersiapkan menerbangkan satu prototipe KFX-EFX ke Indonesia tahun ini Jika semuanya berjalan lancar tahun 2026 akan mulai diproduksi masal TNI AU akan memperoleh minimal 40 jet tempur generasi 4,5 ini sesuai perjanjian Keliat gairah PT. PAL saat ini berkat kerja cerdas pintar dan lincah dari seorang ahli perkapalan berkelas internasional Dia adalah Dr. Kaharudin Jenot yang ditarik pulang Menhan Prabowo dari Jepang untuk diserahi tugas mengembang hebatkan industri pertahanan PT. PAL Jenot kuliahnya made in Jepang semua mulai dari S1, S2, dan S3 Karya dan hak patent desain perkapalannya menjadikan dia SDM bergaji mahal di Jepang Setelah memimpin PT. PAL sejak April 2021 bersama tim direksinya mereformasi budaya kerja menuju world class industry Ungkapannya yang terkenal adalah PT. PAL itu adalah gajah namun dipersepsikan kambing sehingga SDM-nya menganggap kambing Mindset ini dirombak total pria Makassar kelahiran Surabaya tahun 1971 itu Karya besar PT. PAL sudah menanti membuat kapal selam mejet nir awak dengan kemampuan artificial intelligence Para insinyur saat ini sedang mendesain kapal perang korvek dan kapal rumah sakit untuk Uni Emirat Arab juga sedang merancang kapal induk helikopter atau LHD untuk TNI AL luar biasa Kerjasama industri pertahanan strategis PT. PAL dengan perusahaan Uni Emirat Arab sangat didukung oleh kedekatan hubungan persahabatan yang erat G2G antara keduanya termasuk kedekatan personal antara kedua petinggi negara di Uni Emirat Arab ada jalan raya bernama Presiden Joko Widodo di Indonesia ada jalan tol layang Jakarta Cikampek bernama Sheikh Mohammed Bin Zayed atau MBZ di Solo sudah dibangun masjid besar dan megah bernama Masjid MBZ masjid raya ini dibangun dengan uang jutaan dolar dari negeri kaya raya nan berkah itu termasuk pengelolaan dan pemeliharaannya bahwa memang benar memperkuat silatur rahmi akan mendatangkan banyak manfaat termasuk karunia rezeki kedekatan hubungan personal antara Presiden Indonesia dan Presiden Jumi Emirat Arab yang sama-sama kelahiran tahun 1961 ini membuka ruang besar yang bernama karunia kerjasama strategis pertahanan miliaran dolar Alhamdulillah 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 Terima kasih.